Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Pinting Explorer Channel Hari ini saya melihat di salah satu grup Facebook Mengunggah tulisan saya yang dimuat di Jurnal Ilmiah Kawistara yang diterbitkan oleh UGM Intro Pengunggahan itu terkait dengan pembakaran bendera Tauhid Nah di dalam Facebook tersebut dikatakan bahwa bendera Liwa dan Royang Atau yang sekarang populer disebut dengan bendera Tauhid Itu sebagai bendera HTI Sebagai bendera Hisbut Tahrir Indonesia Apakah benar artikel saya di jurnal tersebut menyatakan Bahwa bendera Aliwa maupun Arroya Atau bendera Tauhid itu adalah bendera Hisbut Tahrir Kita akan melihatnya Sebenarnya tulisan di jurnal ini adalah hasil tesis saya di UGM Tepatnya di program studi pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa Tesis saya berjudul Bendera di Hisbut Tahrir Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Kajian Konteks Sejarah Konteks Budaya Dan Estetika Semiotis Ini saya kerjakan tahun 2012 Baik marilah kita melihat isinya Rekan-rekan Painting Explorer Channel Ini jurnal yang memuat artikel saya Ini nama jurnalnya Kawistara Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada Atau UGM Volume 2 Nomor 3 Desember 2012 Coba kita lihat isinya Nah ini daftar isi Kita lihat Judulnya Bendera di Hisbut Tahrir Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Kajian Konteks Sejarah Konteks Budaya Dan Estetika Semiotis Ini ada di halaman 264 hingga 275 Ini nama saya Denny Junaidi Kadang di Facebook Atau di Instagram Dengan nama Denny J Di Youtube Di Painting Explorer Channel ini Juga seringkali menggunakan Kenapa Denny J Denny J Denny J itu singkatan dari Denny Junaidi Baik kita akan melihat isinya di halaman tersebut Dan nanti Saya juga akan menunjukkan Aslinya Karena ini tulisan ini adalah Hasil tesis Nanti saya tunjukkan tesisnya seperti apa Ini tulisan saya Yang sering menjadi pertanyaan Atau yang sering menjadi persoalan Ketika pembimbingan Atau ketika saya presentasi Itu kata di ini Ini sering dipertanyakan Kenapa judulnya Bendera di Hisbut Tahrir Indonesia Mengapa tidak bendera Hisbut Tahrir Indonesia Nah sebenarnya jawabannya sudah ada di abstrak Dan nanti tentu saja akan ditulis secara rinci Baik coba saya bacakan abstraknya Dan persoalan yang sekarang sedang timbul Apakah Liwa dan Roya Yang sekarang banyak disebut dengan istilah bendera Tauhid Apakah itu adalah bendera Hisbut Tahrir atau bukan Itu coba kita baca di abstrak Penelitian ini mengkaji bendera Yang digunakan Hisbut Tahrir Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Atau HTIDI Organisasi ini menggunakan dua jenis bendera Liwa dan Roya Liwa berwarna putih Dan Roya berwarna hitam Keduanya bertuliskan kaligrafi Arab Berlafaz kalimat sahadat Dalam konteks sejarah terlihat Bahwa Liwa dan Roya Pernah digunakan oleh Nabi Muhammad HTIDI menegaskan Nah ini 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 Statement saya di dalam penelitian ini Benarnya telah jelas Apakah saya menyatakan bahwa Liwa dan Roya itu Benderanya Hisbut Tahrir atau bukan Di sini ini sudah ada HTIDI menegaskan bahwa Liwa dan Roya bukan benderanya Saya ulangi ya HTIDI menegaskan bahwa Liwa dan Roya bukan benderanya Tetapi bendera Islam Baik kita coba melihat sekilas Apa yang ada di jurnal ini Dan nanti kita akan Masuk di Tesis yang lebih lengkap Saya awali dengan pengantar Yaitu tentang Hisbut Tahrir secara umum Dan Hisbut Tahrir Indonesia atau HTI Dan selanjutnya Hisbut Tahrir Indonesia DDIY atau HTIDIY Ini dua jenis bendera ini yang disebut dengan Liwa dan ini Roya Nanti di tesis akan lebih Ini teori yang saya pakai Nanti saya sebutkan saat kita mengecek tesis Baik saya cepatkan Sebelum kita melihat tesis Saya bacakan simpulan dari penelitian saya Liwa dan Roya tidak dianggap sebagai bendera HTIDIY HTI maupun organisasi manapun Tetapi bendera milik umat Islam Jadi jelas Saya menyatakan bahwa Liwa dan Roya itu bukan bendera HTI atau HTI Oke selanjutnya kita lihat Tesis saya Ini tesis saya Jodohnya sama dengan yang ada di Jurnal tadi Yaitu Bendera di Hisbut Tahrir Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Kajian konteks sejarah Konteks budaya Dan estetika semiotis Ini adalah tesis Untuk memenuhi sebagian persyaratan Mencapai derajat sarjana S2 Program studi pengkajian seni pertunjukan Dan seni rupa Diajukan oleh Denny Junaidi Kepada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada Atau UGM Yogyakarta Tahun 2012 Baik coba kita lihat Isinya Ini alaman pengesahan Yang menyatakan bahwa Tesis ini Telah dipertahankan Di depan Dewan Penguji Pada tanggal 6 Juni 2012 Nah susunan Dewan Pengujinya ini Ini pembimbing utama saya Ini pembimbing utama saya Yaitu Dr. G.R. Lono Lastoro S.M.A Atau Pak Lono Saya biasanya menyebutnya Pak Lono Ini seorang yang saya hormati Nah Dewan Pengujinya Itu ada Profesor Dr. R.M. Sudarsono Ada juga Profesor Dr. Timbul Hariono M.S.C. Ada juga Profesor Dr. Randes S.P. Gustami S.U. Dan yang menjadi ketua program studi saat itu Yaitu Profesor Dr. Timbul Hariono M.S.C. Yang mengetahui Wakil Direktur Bidang Akademik Yaitu Profesor Insinyur Suryo Purwono M.A.S.C. B.H.D. Hasilnya seperti apa Nilainya seperti apa Nanti insya Allah saya tunjukkan Ini pernyataan bahwa Tesis ini benar-benar karya saya Baik kita lihat daftar isi Tesis saya ini Terdiri dari Lima bab Bab pertama itu pengantar Bab kedua Liwa dan Roya dalam konteks sejarah Bab ketiga Liwa dan Roya dalam konteks Budaya Hisbutarir Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Bab keempat Estetika Semiotis Liwa dan Roya di Hisbutarir Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Saya selalu memakai kata di Dan bab terakhirnya Yaitu kesimpulan Oke kita lihat Isinya Tentu tidak semuanya Karena ini terdiri dari 283 halaman Ini foto saya Saat presentasi Di kelasnya Pak Gustami Ini saya di kelas Membawa bendera Liwa Roya Ini dipotret Saat presentasi Tugas mata kuliah Tinjuan seni rupa Di UGM Yogyakarta Tahun 2011 Setelah Daftar isi Ada Pergambar Ada daftar singkatan Intisari Atau abstrak Ini sama Di dalam Intisari ini juga Sama seperti yang Ada di dalam Jurnal tadi Saya bacakan Yang sekarang sedang Jadi persoalan C HTI Diy menegaskan Bahwa bendera itu Bukan benderanya Tapi bendera Islam Bagaimana Lebih Lengkapnya Coba kita lihat Ini saya mengawali Dengan kasus Pencabutan Bendera Liwa Roya Jadi Peristiwa Ketidaksukaan Atau Pengurusakan Tadar bendera itu Sudah lama terjadi Ini Peristiwa tahun 2011 ini Saya bacakan Peristiwanya Beberapa Bendera yang Tengah digunakan Hisbut Tahrir Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Atau HTIDI Dicabut Oleh orang Tidak dikenal Bendera yang dipasang Di jalan Lingkar Yogyakarta itu Merupakan bagian Dari acara Konferensi Rocap 1432 Hijriah Tanggal 19 Juni 2011 10 hari Kemudian Peristiwa serupa Juga terjadi Di seputaran Gelora Diltas Sidoarjo Jawa Timur Ini masih Di latar belakang Saya bacakan Ini Saat mengadakan Kegiatan Yang melibatkan Masyarakat luas HTIDI Hampir selalu Mengibarkan Dua jenis bendera Yaitu Liwa dan Roya Liwa adalah Bendera berwarna Dasar putih Dan bertuliskan Kalimat syadat Berwarna hitam Gambar 1.1 Nanti kita lihat Kalimat tersebut Menggunakan Bahasa Arab Dan kaligrafi Arab Lafat syadat Berbunyi La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Yang berarti Tidak ada Sesembahan Selain Allah Muhammad Rasulullah Kebalikannya Roya memiliki Dasar hitam Dengan kalimat Syadat berwarna putih Gambar 2.2 Nah ini Ini Yang liwa Dasarnya putih Tulisannya hitam Nah ini yang Roya Dasarnya hitam Tulisannya putih Nanti Di dalam Kajian bendera Ada istilah Istilahnya sendiri Nanti kita Tunjukkan Dan mengapa Ada dua jenis bendera ini Dan apa fungsinya Nanti Insyaallah Akan ditemukan Di dalam Tulisan saya Nah apa itu HTI Atau HTI DIY Ini saya tulis Di pembukaan HTI DIY Adalah bagian Dari sebut Tahrir Atau HT Yang didirikan Oleh Takiuddin Anabani Di Yerusalem Palestina Pada tahun 1953 Ini semua Ada sumbernya HTI Berkembang Di lebih dari 70 negara Ini juga Ada di Tesis Ini angka 70 Ini Di dalam Tulisannya Ilya Muhsin Ini Judulnya Gerakan Penegaan Syariah Islam Studi Tentang Gerakan Sosialis Putarir Indonesia Di DIY Tesis Program Studi Sosiologi HT Berkembang Di lebih dari 70 negara Antara lain Amerika Serikat Inggris Australia Yemen Tunisia Malaysia Dan Indonesia Parpel Yang tidak Terlibat Di Parlemen Itu Sampai Ke Indonesia Pada Tahun 1982 Pertama Kali Diterima Di Kota Bogor HT Di Wilayah Indonesia Disebut Isputarir Indonesia Konsep HT Masuk Ke Daerah Istimewa Yogyakarta Atau DIY Pada Tahun 1988 Kepengurusan HTI DIY Secara resmi Dibentuk Pada Tahun 1992 Baik Kita Lanjutkan Apa itu Isputarir Ini Perlu kita Lihat juga Secara Harfiah Isputarir Bermakna Partai Pembebasan Dalam Bahasa Arab Is Berarti Partai Dan At-Tahrir Berarti Pembebasan HT Dideklarasikan Sebagai Partai Politik Yang Berlandaskan Ideologi Islam HT Melarang Penggunaan Senjata Atau Perlawanan Fisik Dalam Perjuangannya Jadi Tidak Memakai Senjata Di Dalam Berdakwah Nah Seperti Apa Nanti Di Kajian Konteks Dalam Penelitian Ini Bendera Yang Digunakan Hati IDIU Dicermati Dari Ranah Objek Estetis Nilai Estetis Dan Pengalaman Estetis Yang Terjalin Dalam Proses Estetis Atau Estesis Estesis Dipandang Sebagai Teks Dan Diletakkan Dalam Konteks Sejarah Dan Konteks Budaya Pendekatan Estetika Semiotis Dengan Memperhatikan Konteks Waktu Maupun Ruang Diharapkan Dapat Menjadi Pisau Bedah Fenomena Pengibaran Liwa Dan Roya Oleh Hati IDIU Sebagai Bagian Fenomena Internasional Nah Ini Rumusan Masalahnya Dalam Penelitian Rumusan Masalah Adalah Inti Dari Hal Yang Akan Dijawab Di Dalam Penelitian Rumusan Masalah Penelitian Ini Sebagai Berikut Pertama Mengapa Liwa Dan Roya Digunakan Oleh Hati IDIU Kedua Bagaimana Konteks Sejarah Bendera Tersebut Ketiga Bagaimana Keberadaan Bendera Itu Dalam Konteks Budaya Hati IDIU Dan Keempat Bagaimana Estetika Semiotis Bendera Tersebut Ini Tujuan Dan Manfaat Saya Lewati Tinjuan Pustaka Tinjuan Pustaka Saya Bacakan Singkat Sebelum Penelitian Ini Dilakukan Telah Ada Beberapa Pustaka Terkait Liwa Dan Roya Kaligrafi Atau Hati Hati IDIU Seperti Tadi Namun Demikian Belum Ada Yang Secara Khusus Meneliti Tentang Liwa Dan Roya Yang Digunakan Oleh Hati IDIU Ini Tinjuan Pustaka Saya Bagi Yaitu Yang Terkait Dengan Liwa Dan Roya Sebenarnya Menarik Tapi Terlalu Panjang Nanti Kemudian Terkait Dengan Isput Harir Ini Juga Banyak Ini Yang Meneliti Tentang Terkait Dengan Kaligrafi Karena Bendera Tersebut Ada Kaligrafinya Nah Itu Saya Memberikan Penekanan Kesana Ini Nanti Terkait Dengan Papan Yang Woh Dulu Kan Belum Ada Kod Sulus Maka Tidak Mungkin Ini Bendera Nabi Dulu Belum Ada Sakal Atau Tanda Baca Nah Padahal Bendera Itu Sudah Sakalnya Nah Itu Makanya Saya Perlu Menulis Tentang Kaligrafi Maka Saya Perlu Mengantumkan Pustaka Terkait Dengan Kaligrafi Nah Ini Landasan Dan Pendekatan Teori Kita Akan Melihat Secara Sekilas Karena Terlalu Panjang Jika Saya Mengungkapkan Teori Ini Secara Rinci Atau Rekan-rekan Nanti Bisa Melihat Beberapa Pemikiran Pemikiran Saya Terkait Dengan Teori Khusususnya Di Video Ketika Saya Menjadi Pembicara Seminar Estetika Nasional Di Isi Padang Panjang Yang Disenggarakan Oleh Galeri Nasional Indonesia Nanti Silahkan Rekan-rekan Yang Ingin Mengetahui Pemikiran Atau Teori Saya Lebih Lanjut Bisa Melihat Kesana Kita Dalam Video Fokus Pada Benderanya Hal Yang Perlu Saya Sampaikan Di Dalam Landasan Dan Pendekatan Teori Ini Beberapa Istilah Haja Yang Nanti Akan Kita Pakai Di Dalam Penyebutan Bendera Pertama Yaitu Veksylologi Studi Tentang Bendera Disebut Veksylologi Dalam Veksylologi Warna Dasar Bendera Disebut Ground Jadi Liwa itu Groundnya Putih Roya itu Groundnya Hitam Konfigurasi Gambar Atau Tulisan Adalah Charge Jadi Tulisan La Ilaha Allah Muhammad Rasulullah Itu Merupakan Charge Berarti Ini Ground Textnya Charge Ini Bentuk-bentuknya Bentuk-bentuk Bendera Nah Ini Ada Tipe-tipe Bendera Nanti Kita Akan Melihat Ini Ini Nanti Ketika Nation State Atau Negara Bangsa Itu Muncul Nanti Banyak Seperti Ini Namanya B-Color Tri-Bar Ini Tri-Color Ini Tri-Angel Dan Ini C-Ration Baik Selanjutnya Adalah Liwa Dan Roya Itu Sendiri Kita Baca Mengapa Saya Menggunakan Istilah Liwa Dan Roya Secara Literal Dalam Bahasa Arab Tidak Ada Perbedaan Arti Antara Liwa Dan Roya Keduanya Tergolong Sebagai Alam Atau Bendera Kata Kata Alam Yang Berarti Bendera Juga Digunakan Di Aceh Kata Alam Berasal Dari Kata Alama Yang Berarti Memberi Tanda Kata Ini Juga Membentuk Kata Alamat Yang Telah Diserap Dalam Bahasa Indonesia Yang Juga Mengandung Pengertian Tanda Dengan Demikian Terdapat Kedekatan Antara Bendera Dengan Tanda Sementara Itu Tanda Menjadi Jantung Semiotikal Liwa Dan Roya Terbedakan Pada Makna Istilah Liwa Adalah Bendera Dengan Fil Berwarna Putih Dan Charge Berupa Kaligrafi Arab Yang Berbunyi La Ilaha Illawah Muhammad Rasulullah Dengan Warna Hitam Roya Adalah Bendera Dengan Fil Berwarna Hitam Dan Menggunakan Charge Yang Juga Berupa Kalimat Sahadat Namun Berwarna Putih Cara Baca La Fak Sahadat Pada Liwa Adalah Dapat Dilihat Pada Gambar Berikut Ini Ini Cara Bahasanya Khususnya Bagi Rekan Rekan Yang Belum Mengetahui Bahasa Arab Ini Ada Huruf Ada Tanda Baca Dan Ada Hiasan Di Dalam Kaligrafi Itu Coba Kita Lihat Satu Pesat Ini La Yang Artinya Tidak Ada Ilaha Tuhan Ilaha Kecuali Allah Allah Muhammad Nabi Muhammad Rasul Allah Makanya Ada Dua Lafad Allah Di Dalam Bendera Liwa Dan Royal Nah Ini Mengapa Pakai Serapan Liwa Royal Bukan Aliwa Dan Royal Ini Alasannya Istilah Liwa Yang Berarti Bendera Juga Ditemui Dalam Bahasa Indonesia Hal Ini Tercantum Di Kamus Umum Bahasa Indonesia Karya WJS Purwo Darminto Disana Disebutkan Liwa Berarti Bendera Atau Panji Namun Demikian Kata Tersebut Diberi Tanda Salib Seperti Ini Yang Berarti Antara Lain Telah Usang Atau Tidak Digunakan Lagi Hal Selupa Dijumpai Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Terbitan Departemen Pendidikan Nasional Dengan Demikian Kata Liwa Itu Sebenarnya Bukan Sesuatu Yang Asing Dalam Buku Resmi HT Berbahasa Indonesia Liwa Dipadankan Dengan Bendera Dan Roya Searti Dengan Panji Dalam Bahasa Indonesia Tidak Ada Perbedaan Arti Yang Mendasar Antara Bendera Dengan Panji Terkadang Panji Dikaitkan Dengan Bendera Yang Berbentuk Sekitiga Namun Hal Itu Bukan Suatu Keharusan Demikian Ulan Dengan Bendera Selain Berbentuk Seki Empat Juga Dapat Berbentuk Sekitiga Perbedaan Antara Bendera Dan Panji Dapat Dilihat Dari Penggunaannya Panji Umumnya Digunakan Untuk Kesatuan Atau Organisasi Tertentu Misalnya Militer Atau Kepanduan Sedangkan Bendera Digunakan Untuk Negara Perbedaan Antara Liwa Atau Bendera Dengan Roya Atau Panji Dalam Referensi HTI Terletak Pada Penggunaannya Dalam Peperangan Semasa Nabi Nah ini Apa Bedanya Liwa Dan Roya Liwa Atau Bendera Berada Didekat Pemimpin Tertinggi Atau Wakilnya Dalam Peperangan Roya Atau Panji Berada Disamping Komandan Bagian Dengan Demikian Dalam Sebuah Peperangan Hanya Terdapat Sebuah Liwa Dan Dimungkinkan Ada Beberapa Roya Bentuk Jamak Roya Adalah Roya Atau Panji Panji Dalam Buku resmi Terbitan HTI Kadang Tertulis Aliwa Dan Roya Kadang Pula Tertulis Liwa Dan Roya Tanpa Al Penelitian Ini Memilih Ejaan Liwa Dan Roya Dengan Pertimbangan Ejaan Liwa Terdapat Dalam Kamus Bahasa Indonesia Adapun Penulisan Roya Tanpa Mencantumkan Kata Ar Di Depannya Menyesuaikan Dengan Ejaan Liwa Yang Tidak Mencantumkan Kata Al Di Depannya Kata Al Yang Dapat Berubah Bunyi Menjadi Al Dalam Bahasa Arab Menunjukkan Kata Yang Telah Pasti Hal Ini Seperti Kata The Dalam Bahasa Inggris Ini Berbagai Hot Yang Sekarang Ada Dan Ini Taligrafi Pada Masa Nabi Sangat Sederhana Ini Surat Nabi Muhammad Untuk Raja Bizantium Oke Selanjutnya Teori Yang Terkait Dengan Konteks Yaitu Konteks Sejarah Konteks Kebudayaan Dan Estetika Semiotis Ini Konteks Sejarah Apa Itu Konteks Konteks Adalah Situasi Keberadaan Teks Yaitu Gabungan Dari Kata Ko Dan Teks Yang Secara Harfiah Berarti Bersama Teks Konteks Perlu Diperhatikan Karena Mempengaruhi Teks Teks Yang Sama Memiliki Makna Yang Berbeda Pada Konteks Yang Berlainan Dalam Penelitian Ini Estesis Liwa Dan Royal Di Htide Menempati Posisi Sebagai Teks Teks Adalah Tanda Itu Sendiri Konteks Yang Diperhatikan Adalah Konteks Sejarah Dan Konteks Budaya Dengan Kata Lain Konteks Waktu Dan Konteks Ruang Konteks Budaya Estetika Semetis Tentang Estetika Semetis Ini Menginspirasi Saya Untuk Menulis Buku Estetika Yang Berjudul Estetika Jalinan Subyek Obyek Dan Nilai Maka Saya Tidak Akan Menerangkan Secara Panjang Lebar Disini Insya Allah Saya Akan Membuat Video Tentang Buku Tersebut Buku Estetika Jalinan Subyek Obyek Dan Nilai Bagaimana Isi Teori Tersebut Karena Ini Nanti Panjang Panjang Kalau Saya Sampai Nah Ringkasannya Aja Nah Ini Berarti Bendera Di HTI DI Itu Dilihat Dari Obyek Estetisnya Pengalaman Estetisnya Maupun Nilai Estetisnya Ini Berarti Ketiga Ini Itu Persoalan Estetika Baik Obyek Subyek Maupun Nilai Ini Nanti Yang Menjadi Pokok Penelitian Saya Ini Berarti Benderanya Ditempatkan Dalam Kajian Estetika Yaitu Obyek Subyek Dan Nilai Yang Obyeknya Itu Bisa Dikaji Dari Statusnya Dalam Seni Yaitu Bendera Liwar Dan Roya Itu Statusnya Dalam Seni Seperti Apa Display Pemasangannya Maupun Bentuknya Ini Yang Penting Kajian Bentuk Baik Charge Ground Dan Sebagainya Dan Material Maupun Teknik Yang Digunakan Ada Pengalaman Estetis Kita Lihat Efek Emosional Dan Pendukung Pengalaman Estetis Ada Pengalaman Logikal Dan Pengalaman Energetis Ada Nilainya Itu Nanti Nilai Simbolis Nilai Ikonis Dan Nilai Indeksikal Ini adalah Istilah-istilah Dalam Semiotika Maka Saya Sebut Ini Kajian Estetika Semiotis Nah Ini Semua Ini Merupakan Sebuah Estesis Estesis Itu Gabungan Antara Berbagai Elemen Yang Ada Di Estetika Yaitu Objek Subyek Dan Nilai Nah Estetis Ini Menjadi Teks Yang Saya Tempatkan Di Dalam Konteks Budaya Maupun Konteks Sejarah Selanjutnya Metode Penelitian Penelitian Ini Bersifat Kualitatif Ini Kita Lihat Pengumpulan Data Bagaimana Data Dalam Penelitian Ini Diperoleh Pertama Yaitu Metode Lapangan Yang Meliputi Sebagaimana Yang lain Ini Observasi Kemana Saya Melakukan Observasi Kita Lihat Observasi Dilakukan Pada Kegiatan HTI Dengan Penekanan Pada Penggunaan Lewat Dan Raya Kegiatan Tersebut Meliputi Masiroh Konferensi Seminar Diskusi Pawe Bantuan Pencana Alam Sawalan Dan lain Sebagainya Wawancara Kepada Siapa Saya Wawancara Wawancara Dilakukan Pada Ismail Yusanto Yaitu Jurupacara HTI Rosyed Supriyadi Ketua DPD 1 HTI DI Aruman Yaitu Anggota HTI DI Yang juga Kaligrafer Atau Kotot Yang Pernah Mendesain Liwa Juga Andika Dujat Miko Anggota HTI DI Yang Dan Desainer Logo HTI Maupun Desainer Visual Kegiatan HTI Dan Sebagainya Banyak Sekali Ada pun Studi Dokumen Dilakukan Terhadap Berbagai Foto Video Terbitan Resmi HTI 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 DI Nah Sistematikanya Begini Ini di Bab 1 Yaitu Pengantar Ini Bendera Di HTI Saya Cari Rumusan Masalahnya Nah Sistematikanya Begini Tinjuan Pustaka Meliputi Riwa Dan Roya HTI Dan Kaligrafi Metode Pengumpulan Data Metode Lapangan Yang Meliputi Observasi Wawancara Dan Studi Dokumen Juga Metode Pustaka Ini Teorinya Meliputi Estetika Semitis Sejarah Budaya Feksi Lulugi Dan Kaligrafi Ada pun Di Bab 2 Itu Nanti Kita Lihat Liwa Dan Roya Dalam Kutek Sejarah Bagaimana Pada Masa Jahiliah Pada Masa Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Pada Masa Kulafa Ur-Rosidin Umawiyah Hingga Usmaniyah Dan Setelah Keruntuhan Gelafa Terus Di bab Ketiga Itu Lewat Dan Roya Dalam Konteks Budaya Sistem Budaya Kegiatan Dan Artifat Dan Yang Di bab Keempat Estetika Semitis Lewat Dan Roya Di HDI Kita Akan Melihat Benerati Sebut Sebagai Objek Estetis Nilai Estetis Yang Dipakai Dan Pengalaman Estetis Dan Yang Keempat Adalah Kesimpulan Setelah China Memakainya Tahun 1122 Sebelum Masih Dinasti Chou Dari China Telah Mengibarkan Bendera Berwarna Putih Selanjutnya Kabilah 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 Yang Gemar Mengembara Memperkenalkan Bentuk Bendera Ke Eropa Jadi Yang Membawa Bendera Ke Eropa Itu Adalah Kabilah Arab Menurut Crampton Jadi Dulu Romawi Maupun Yunani Mengikuti Mesir Tandanya Itu Tidak Bendera Tetapi Simbol Yang Ada Di Atas Tungkat Masyarakat Arab Pra-Islam Memakai Bendera Untuk Berbagai Keperluan Antalain Dalam Peperangan Penjual Arak Penyair Wanita Mainan Anak-anak Maupun Tempat Pelacuran Jadi Di Arab Itu Dulu Tempat Pelacuran Pake Bendera Hal Ini Tergambar Di Beberapa Sair Misalnya Antara Bensha Penyair Terkenal Kala Itu Melantunkan Pasukan Berharap Pada Prajuritnya Itu Bendera Bage Bayangan Burung Berterbangan Sementara Bendera Penjual Arak Yang Disebut Al-Ghoya Digambarkan Oleh Labi Benderanya Telah Digibarkan Dan Arak Siap Dihidangkan Selanjutnya Bendera Pelacur Dipaparkan Oleh Imam Al-Alusi Ulama Salaf Kuno Itu Menggambarkan Para Pelacur Memasang Bendera Di Depan Pintu Rumah Bordil Untuk Menggait Segerombolan Laki-laki Yang Menginginkan Kenikmatan Dan Masih Banyak Informasi Yang Mungkin Perlu Disebutkan Tentang Lambang-lambang Yang Ada Saat Itu Sebelum Islam Datang Benderanya Itu Carknya Atau Gambarnya Apa Ini Ada Dalam Hitungan Ibnu Ayd Al-Qurusi Kira-kira Terdapat 70 Bendera Di Kabilah Arab Ragam Bendera Itu Antara Tergambar Sebagai Berikut Bendera Bani Salim Berwarna Merah Awalnya Berwarna Putih Namun Saat Perang Hunain Menjadi Merah Karena Darah Maka Warna Itu Ditetapkan Secara Resmi Untuk Benderanya Bendera Bani Sukun Berwarna Merah Berbentuk Seki Empat Juga Terdapat Rumwe Merah Dan Putih Selain Itu Bani Sukun Memiliki Panji Yang Berwarna Putih Bergambar Bulan Sabit Biru Panji Ini Bernama Al-Hutomah Bendera Bani Hudailah Menggunakan Ground Putih Di Tengahnya Terdapat Cat Bulan Sabit Merah Bendera Kabilah Hawain Berwarna Merah Dan Hitam Ini Berarti Bulan Sabit Itu Sudah Ada Sebelum Islam Jadi Ketika Islam Nanti Menggunakan Liwa Dan Raya Bendera Bani Abbas Berwarna Merah Bergambar Bulan Putih Bendera Itu Memiliki Tiga Rumbai Dua Berwarna Merah Satu Berwarna Putih Bendera Kabilah Asad Berwarna Kuning Berbentuk Seki Empat Bendera Bani Kuruh Berwarna Putih Dan Biru Dan Selanjutnya Masih banyak Lagi Oke Ini yang penting Ini Periode Nabi Muhammad Sallallahu Saat Masih Di Mekah Nabi Muhammad Belum Menggunakan Bendera Baru Setelah Terbentuk Negara Islam Di Madinah Pada Tahun 622 Rasulullah Memerintahkan Penggunaan Bendera Atau Liwa Dan Panji Atau Roya Bendera Dan Panji Itu Umumnya Dipakai Dalam Peperangan Baik Yang Dipimpin Oleh Nabi Maupun Lewat Wakilnya Bentuk Dan Penggunaannya Banyak Terekam Dalam Hadis 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 Itu Sekaligus Menunjukkan Kesalahan C Senuk Horgonya Yang Menyatakan Bahwa Islam Di Masa Awal Belum Pernah Mempunyai Bendera Ini Yang Menyatakan Islam Di Awal Belum Mempunyai Bendera Itu Berarti Menggaungkan Pendapatnya Senuk Horgonya Kita Akan Melihat Visual Liwa Dan Roya Pada Masa Nabi Pembahasan Visual Liwa Dan Roya Pada Masa Nabi Muhammad Meliputi Ground Ground Itu Warna Dasar Charge Gambar Shape Ukuran Rasio Material Display Display Atau Bagaimana Bendera Itu Ditampilkan Ground Liwa Dan Roya Pada Masa Nabi Muhammad Liwa Berwarna Dasar Putih Sedangkan Roya Menggunakan Ground Hitam Hal Ini Sesuai Dengan Hadis Yang Disampaikan Ibnu Abbas Roya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Berwarna Hitam Dan Liwanya Berwarna Putih Hadis Serupa Juga Diriwayatkan Oleh Aisyah Abu Hurairah Abdullah Bin Buraidah Maupun Rosit Bin Sha'ad Penggunaan Bendera Putih Dan Hitam Terekam Dalam Film The Message Film Yang Diproduksi Tahun 1977 Itu Mengisahkan Perjalanan Dakwah Nabi Muhammad Ini Di dalam Film The Message Ini Ada Gambar Di Wadan Roya Dari Berbagai Keterangan Di Atas Dapat Disimpulan Bahwa Ground Liwa Yang Digunakan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Putih Sedangkan Ground Roya Adalah Hitam Kesimpulannya Terutama Berdasarkan Jumlah Hadis Yang Banyak Menggambarkan Hal Itu Barang Judge Judge Liwa Yang Digunakan Nabi Muhammad Berupa Kalimat Jahadat Pencantuman Kalimat Persaksian Itu Terekam Dalam Hadis Yang Disampaikan Abu Herera Dari Ibnu Abbas Liwa Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tertulis La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Mahmud Abbas Memperkirakan Bahan Yang Digunakan Untuk Menulis Adalah Arang Hitam Atau Jelaga Yang Dicampur Dengan Getah Pohon Nah Ini Hot Atau Jenis Huruf Arab Atau Font Huruf Arab Yang Dipakai Adalah Maki Dan Madani Berbeda Dengan Keterangan Tersebut Philip Kahiti Dalam History Of Arab Menyatakan Bahwa Bendera Nabi Bergambar Burung Elang Hal Ini Tidak Tepat Karena Burung Elang Yang Dalam Bahasa Arab Disebut Ukop Bukan Charge Bendera Rasulullah Tapi Nama Panjinya Menurut Ibnu Iska Dalam Siroh Nabawiyah Ibnu Isham Bendera Nabi Yang Berwarna Hitam Ini Disebut Al Ukop Hal Ini Sesuai Dengan Hadis Yang Disampaikan Ibnu Asakir Dari Abu Hurairah Panji Rasulullah Diberi Nama Al-Uqop Sebelum Islam Nama Al-Uqop Juga Digunakan Sebagai Nama Bendera Suku Quraish Penyamaan Bendera Dengan Burung Memang Biasa Terjadi Di Arab Misalnya Dalam Syair Jahiliah Disebutkan Bendera Bagikan Bayangan Burung Yang Beterbangan Penggambaran Burung Elang Juga Tidak Sejalan Dengan Pelarangan Menggambar Malu Hidup Sebagaimana Hadis Yang Disampaikan Oleh Abu Hurairah Yaitu Suatu Ketika Malaga Jibril Mendatangi Nabi Muhammad Salallahu Alayhi Salam Namun Dia Terhalang Tidak Dapat Masuk Karena Terdapat Berbagai Gambar Jibril Memerintahkan Agar Memotong Kepala Gambar Gambar Tersebut Agar Menjadi Bentuk Pohon Ini Ukurannya Saya Lewati Aja Materialnya Nah Ini Display Pemasangannya Mengenai Display Atau Cara Pemasangan Bendera Abu Bakar Bin Al Arobi Mengatakan Liwa Diikat Pada Ujung Tombak Lalu Dililitkan Pada Batangnya Dengan Demikian Bendera Itu Tidak Berkibar Sementara Itu Raya Dipasang Pada Bagian Tengah Tombak Dan Dibiarkan Meliuk Diterpa Angin Baik Sekarang Kita Melihat Penggunaan Liwa Dan Raya Pada Masa Nabi Muhammad Umumnya Liwa Dan Raya Pada Zaman Nabi Muhammad Digunakan Dalam Peperangan Liwa Berada Didekat Pemimpin Tertinggi Atau Wakilnya Raya Digunakan Untuk Komandan Bagian Dalam Bahasa Militer Modern Abdul Qadim Zalum Menyatakan Liwa Untuk Menandakan Komandan Resimen Sedangkan Raya Dibawah Komandan Batalion Dengan Demikian Pada Sebuah Peperangan Hanya Terdapat Sebuah Liwa Dan Dimungkinkan Ada Beberapa Raya Ini Sesuai Dengan Hadis Yang Disampaikan Oleh Harij Bin Hasan Al Bakri Ketika Amir Ibnu As Baru Datang Dari Peperangan Saat Itu Terdapat Raya Raya Berwarna Hitam Membawa Panji Islam Adalah Kebanggaan Para Sahabat Nabi Menjelang Perang Haibar Rasulullah Berkata Sungguh Aku Akan Menyerahkan Panji Ini Besok Kepada Laki-laki Yang Dicintai Allah Dan Rasulnya Malam Itu Para Sahabat Tidak Dapat Tidur Memikirkan Siapa Diantara Mereka Yang Akan Mendapatkannya Sahabat Nabi Mempertahankan Panji Islam Hingga Titik Darah Penghabisan Semangat Itu Tergambar Dalam Peristiwa Perang Muktah Perang Melawan Romawi Awalnya Liwa Dipegang Oleh Zaid Ibnu Harithah Hingga Ia Tewas Tertikam Tombak Musuh Lalu Bendera Itu Diambil Ja'far Bin Abu Talib Sejurus Kemudian Prajurit Romawi Mampu Memenggal Tangan Kanannya Yang Digunakan Untuk Mengibarkan Liwa Karena Tidak Tidak Ingin Bendera Itu Terjatuh Ja'far Memindahkannya Di Tangan Kiri Naas Prajurit Romawi Kembali Menebasnya Ia Tetap Saja Tidak Mau Melepaskan Bendera Islam Mendekatnya Dengan Lengan Yang Berlumuran Darah Melihat Hal Itu Musuh Membelah Tupuh Pemuda Arab Berusia 30 Tahun Itu Sahabat Nabi Yang Lain Tidak Membiarkan Liwa Tumbang Setelah Ja'far Gugur Bendera Dikibarkan Oleh Abdullah Bin Ruah Malang Dia Juga Terbunuh Akhirnya Bendera Perang Diambil Sabit Bin Arkom Lalu Diserahkan Kepada Khalid Bin Walid Yang Diangkat Sebagai Komandan Pasukan Baru Dengan Gesit Panglima Baru Ini Melompat Kekudanya Mendekat Bendera Itu Dan Mencondongkan Kedepan Di Kesempatan Lain Dalam Peristiwa Fatil Makah Rasulullah Membawa Liwa Peristiwa Ini Terekam Dalam Hadis Ibnu Majah Yang Diperoleh Dari Jabir Fatil Makah Berarti Pembukaan Kota Makah Terjadi Setelah Bertahun-tahun Umat musim Terusir Dari Makah Lalu Kembali Lagi Secara Damai Prajurit Islam Ketika Itu Berjumlah 10.000 Orang Selain Itu Bendera Islam Tidak Selalu Digunakan Untuk Perang Terkadang Digunakan Saat Rasulullah Memerintahkan Sahabatnya Menghukum Orang Yang Mengelanggar Syariah Ini Sebagaimana Hadis Yang Disampaikan Barak Bin Azab Suatu Ketika Ia Bertemu Pamanya Yang Tengah Membawa Bendera Dan Bertanya Tentang Tujuannya Pamanya Menjawab Aku Aku Diutus Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Untuk Memenggal Leher Seorang Pria Dan Mengambil Hartanya Karena Telah Berzina Dengan Ibu Tirinya Dari Keterangan Dimuka Dapat Disimpulan Bahwa Liwa Dan Raya Digunakan Terutama Dalam Peperangan Selain Itu Ketika Memimpin Rombongan Pasukan Dalam Gerakan Damai Misalnya Pada Fatul Makah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Juga Membawa Bendera Tersebut Demikian Pula Bendera Islam Juga Dipakai Ketika Utusan Nabi Muhammad Bertugas Melaksanakan Hukuman Masih Bendera Pada Masa Nabi Ini Ada Bendera Yang Disebutkan Sebagai Bendera Nabi Ini Bahkan Pada Salah Satu Acara Indonesian Lawyer Club Ada Yang Membawa Foto Bendera Ini Dan Disebutkan Ini Bendera Nabi Yang Sekarang Menjadi Koleksi Museum Top Couple Nah Jauh Sebelum ILC Tersebut Tese Saya Sudah Membahas Tentang Bendera Ini Saya Bacakan Tekstnya Sementara Itu Abdur Wahman Dalam Buku Sebilah Pedang Bukti Sejarah Kejayaan Islam Di Masa Silam Menampilkan Gambar Bendera Yang Salah Satu unsur Warnanya Adalah Merah Dan Dikatakan Milik Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Gambar Yang Tadi Bendera Ini Sekarang Tersimpan Di Istana Topkapel Turki Gambarnya Beredar Di Dunia Maya Pengkaitan Itu Meragukan Bendera Tersebut Menggunakan Jenis Kaligrafi Atau Khot Sulus Yang Cenderung Sempurna Padahal Khot Ini Diciptakan Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Wafat Bentuk Sulus Tidak Dapat Dilepaskan Dari Kodifikasi Yang Dilakukan Ibnu Muklah Asisten Khalifah Bani Abasyah Yang Lahir Pada Akhir Abad Ke Sembilan Ibrahim Asyajari Yang Lebih Awal Merintis Khot Sulus Juga Hidup Di Masa Bani Abas Demikian Juga Kubah Al-Muharis Yang Disebut Menciptakan Khot Sulus Hidup Pada Masa Khilafah Umayyah Saat Zaman Nabi Langgam Khot Masih Sederhana Sebagaimana Yang Tertera Pada Surat Nabi Muhammad Untuk Raja Bizantium Gambar 1.8 Coba Kita Lihat Nah Ini Yang Khot Pada Masa Nabi Sangat Sederhana Sekarang Kita Menginjak Pada Periode Khulafah Rasidin Setelah Nabi Muhammad Wafat Pada Tahun 632 Pemerintahan Islam Diteruskan Sahabatnya Periode Yang Dikenal Dengan Nama Khulafah Rasidin Ini Berlangsung Selama 29 Tahun Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq Memulai Masa Itu Dilanjutkan Umar Bin Khotob Diteruskan Uthman Bin Affan Dan Berakhir Pada Pemerintahan Ali Penggunaan Panji Hitam Pada Masa Ini Tetap Terjaga Khalid Bin Walid Yang Diangkat Abu Bakar Sebagai Panglima Perang Di Damascus Membawa Roya Pejuang Islam Yang Mendapat Gelar Pedang Allah Ini Juga Mengibarkannya Ketika Memerangi Bani Hanifah Dan Nabi Palsu Musay Lama Demikian Juga Saat Perang Jamal Ali Membawa Panji Berwarna Hitam Jadi Roya Tetap Dipakai Peneruan Terhadap Pendera Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Pada Masa Ini Selaras Dengan Semangat Khulafah Urosidin Dalam Menjaga Nilai Islam Secara Murni Ajaran Nabi Muhammad Diproyeksikan Ke segala Seki Pengkehidupan Maka Periode Ini Juga Disebut Sebagai Khilafah Ala Min Haji Nubuah Atau Khilafah Yang Menempuh Metode Kenabian Karel Armstrong Orientalis Yang Tinggal Di London Menyebutnya Sebagai Periode Pemerintahan Yang Sama Formatifnya Dengan Nabi Sekarang Kita Melihat Periode Umawiyah Hingga Usmania Pemerintahan Pemerintahan Islam Pada Khilafah Umawiyah Hingga Khilafah Usmania Merupakan Perjalanan Sejarah Yang Sangat Panjang Lebih Dari 12 Abad Wilayah Kekuasaannya Juga Sangat Luas Dari Spanyol Yang Mulai Digapai Tahun 711 Dengan Kekuatan Pasukan Di Bawah Pimpinan Tarik Bin Zizad Hingga Indonesia Yang Secara Dame Persentuhannya Dengan Arab Telah Terjadi Sejak Tahun 674 Akan Tetapi Kehidupan Politik Waktu itu Bergecula Selain Peperangan Dengan Negara Lain Juga Terjadi Gunjang Gajin Di Dalam Negeri Yang Acapkali Disertai Pertumpahan Darah Secara Umum Penerapan Hukum Islam Pada Masa Ini Tidak Semurnik Periode Khulafah U Rasidin Bahkan Di Akhir Masa Kekhilafan Islam Terjadi Kekacauan Penerapan Syariah Karena Pemahaman Terhadap Islam Telah Mencapai Batas Kritis Seiring Kondisi Tersebut Bendera Yang Digunakan Pemerintahan Islam Mengalami Berbagai Perubahan Awalnya Bani Umawiyah Menggunakan Bendera Berwarna Hijau Selanjutnya Bani Abasyah Kembali Menggunakan Bendera Berwarna Hitam Sebagaimana Warna Royah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Pejabatnya Pun Menggunakan Baju Hitam Kemudian Bani Usmaniyah Seiring Penggunaan Bendera Bergambar Bulan Sabit Dalam Kondisi Yang Berbeda Ini Ragam Bendera Hilafah Usmaniyah Ini nanti Kita akan Melihat Fotonya Prajurit Usmaniyah Membawa Bendera Berbentuk Penon Penon Itu Dua Segitiga Ini Bendera Usmaniyah Saat Pertempuran Lepanto Di Dalamnya Disini Ada Gambar Gambar Bulan Sabit Kita Melihat Grown Atau Warna Bendera Periode Umawiyah Hingga Usmania Ada Grown Putih Ini Misalnya Grown Putih Dengan Cat Hitam Warnanya Putih Tulisannya Hitam Itu Ada Di Bendera Kesultanan Cerebon Ini Seperti Kombinasi Warna Liwa Nah Di Kesultanan Cerebon Itu Ada Ada Yang Warnanya Sebaliknya Seperti Arroya Yaitu Grown Atau Warnanya Hitam Tulisannya Putih Ini Semua Bisa Dicek Sumbernya Link PDF Ada Di Keterangan Di Bawah Video Ini Di Youtube Di Pinting Explorer Channel Ini Bendera Pasukan Aceh Grown Nya Juga Seperti Liwa Komposisi Warnanya Seperti Liwa Dan Royal Kalau Kita Melihat Karya Seni Pada Masa Kehilafan Islam Itu Juga Banyak Yang Mengilustrasikan Bendera Dengan Warna Hitam Yang Menarik Ada Juga Bendera Pada Kesultanan Yogyakarta Yang Disebut Dengan Kanjeng Kiai Tunggul Wulung Ini Warnanya Hitam Coba Kita Lihat Keterangannya Grown Hitam Juga Terdapat Di Kesultanan Yang Ada Di Nusantara Salah Satunya Adalah Bendera Kesultanan Yogyakarta Bahkan Warna Hitam Menjadi Bagian Dari Namanya Yaitu Kanjeng Kiai Tunggul Wulung Dalam Bahasa Jawa Tunggul Berarti Bendera Dan Wulung Adalah Hitam Kebiruan Sedangkan Kanjeng Kiai Merujuk Pada Benda Yang Dikeramatkan Kain Bendera Ini Berasal Dari Kiswah Atau Pembungkus Ka'bah Tendaki Sama Dengan Warna Bendera Nabi Muhammad Bahkan Salah Satu Chart Yang Tertera Adalah Kalimat Sadat Jadi Bendera Tadi Ada Kalimat Sadat Bendera Ini Memiliki Fungsi Yang Jauh Berbeda Dibandingkan Dengan Bendera Nabi Ada Juga Hal Menarik Yaitu Bendera Bajak Laut Yang Disebut Dengan Jolly Roger Bendera Bajak Laut Yang Ditingarai Sebagai Olok Olok Terhadap Roya Kita Coba Lihat Ketangannya Tersebar Oral Histori Bahwa Bendera Bajak Laut Yang Berwarna Hitam Dan Bergambar Tengkora Merupakan Bentuk Ejekan Barat Terhadap Roya Jika Ini Benar Mungkin Terjadi Sekitar Tahun 1690 Ketika Itu John Avery Pria Inggris Yang Bergelar Bajak Laut Paling Kejam The Arch Spirit Mengganti Bendera Merah Dengan Bendera Hitam Bergambar Tengkora Penggunaan Jolly Roger Demikian Nama Bendera Itu Dilakukan Setelah Avery Bertempur Dengan Pasukan Islamogul Ada Juga Pada Masa Kehilafan Itu Yang Memakai Ground Hijau Ada Juga Yang Memakai Ground Merah Ini Ragam Bendera Hilafah Usmania Banyak Menggunakan Unsur Warna Merah Dan Bulan Sabit Yang Terakhir Adalah Bulan Sabit Bintang Yang Kelak Diadopsi Oleh Turki Kita Lihat Di Nusantara Juga Banyak Bendera Sultanan Islam Yang Menggunakan Charge Berwarna Merah Ini Ground Merah Pada Bendera Perang Pasukan Aceh Dalam Pertempuran Di Jambu Anyer Tahun 1902 Ini Juga Aceh Nah Ini Ini Unik Ini Ground Merah Pada Bendera Sisinga Mangaraja 12 Ini Gambarnya Pedang Zulfikar Milik Milik Saya Dina Ali Kita Lihat Keterangan Uniknya Ini Kasus Menarik Terjadi Pada Bendera Sisinga Mangaraja 12 Selain Gambar Bintang Bersinar 8 Dan Lingkaran Yang Perhimpitan Dengan Bulan Sabit Charge Bendera Ini Adalah Pedang Zulfikar Meskipun Deformasinya Tampak Aneh Agama Pahlawan Indonesia Itu Banyak Diperdebatkan Banyak Yang Menyatakan Bahwa Dia Beragama Kristen Namun Surya Negara Mengindikasikan Bahwa Ia Adalah Seorang Muslim Kesimpulan Itu Diambil Karena Benderanya Terdapat Gambar Pedang Zulfikar Selain Itu Sisinga Mangaraja 12 Juga Memiliki Stempel Yang Memuat Huruf Arab Dan Tahun Hijriah Akan Tetapi Hal Itu Perlu Diteliti Lebih Lanjut Termasuk Hubungannya Dengan Agama Lokal Di Tapanuli Sekarang Kita Melihat Cards Atau Gambar Atau Tulisan Yang Ada Pada Bendera Masa Umawiyah Hingga Usmania Ini Banyak Sekali Ada Cards Yang Berupa Kaligrafi Kalimat Sahadat Ini Misalnya Ini Bendera Milik Pemerintahan Islam Di Sudan Yang Ditemukan Tentara Inggris Pada Tahun 1885 Ada Teksnya La Ilaha Muhammad Rasulullah Demikian Demikian Juga Ini Kalimat Sahada Di Bendera Pasukan Aceh Ini Tersimpan Di Museum Aceh Ini Ada Merah Ada Pedang Ada Lingkaran Lingkaran Ini Apa Nanti Coba Kita Bahas Dengan Tulisan La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Nah Ini Bendera Filafah Usmania tahun 1682 Ground Warnanya Hitam Tulisannya Putih Ini Komposisi Arroya Selain Itu Pada Masa Kekilafan Juga Ada Yang Memakai Bulan Sabit Bintang Bendera Bergambar Bulan Sabit Dan Bintang Digunakan Khilafah Usmania Saat Komando Jihad Tahun 1914 Menggunakan Ini Warnanya Merah Warnanya Merah Dan Gambarnya Bulan Sabit Bintang Ini Putih Ini Beberapa Yang Lain Yang Menggunakan Bulan Sabit Nah Ini Ada Hexagram Di Bendera Usmania 1571 Ini Bintang David Seperti Bendera Israel Tapi Saat Itu Israel Belum Menggunakan Tanda Ini Pedang Zulfikar Pedangnya Saidina Ali Juga Banyak Dipakai Untuk Charge Bendera Charge Lingkaran Kita Akan Melihat Nanti Bendera Isis Itu Ada Lingkarannya Lingkaran Kadang Digunakan Sebagai Car Pada Periode Khilafah Umawiyah Hingga Usmania Bentuk Seperti itu Mengingatkan Pada Stempel Nabi Muhammad Misalnya Misalnya Yang dikirimkan Kepada Al-Mudhir Bin Sawak Gubernur Al-Aqsa Dan Untuk Raja Bizantium Ini Surat Nabi Muhammad Untuk Al-Mudhir Ini Ada Stempelnya Ada Stempel Yang Bentuknya Adalah Lingkaran Tulisannya Muhammad Rasulullah Dari Bawah Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah Tentang Lingkaran Pada Masa Kehilafan Islam Atau Kesultanan Islam Itu Juga Ada Bendera Dengan Lingkaran Seperti Ini Kita Lihat Keterangannya Selain Beberapa Tulisan Bentuk Lingkaran Putih Di Ground Hitam Terdapat Di Bendera Al-Qaim Pada Masa Khilafah Abasyah Di Nusantara Visual Seperti Bendera Al-Qaim Namun Tanpa Tulisan Dijumpai Dalam Ilustrasi Cerita Menak Yang Termuat Serat Menak Kunistan Dumugi Kuari Buku Yang Dibuat Pada Akhir Abad Ke 19 Dalam Versi Melayu Serat Menak Merupakan Cerita Kepahlawanan Amir Hamzah Paman Nabi Muhammad Hingga Kini Bendera Sebagaimana Dalam Cerita Menak Masih Dibawa Prajurit Kesultanan Yogyakarta Panji Yang Bernama Purnomo Sidi Ini Dibawa Oleh Pasukan Mantri Jeron Bendera Untuk Acara Grebek Sekaten Nah Ini Acara Grebek Sekaten Ada Bendera Dengan Lingkaran Saya Memutretnya Ketika Acara Di Halaman Katon Yogyakarta Periode Selanjutnya Itu Periode Setelah Keruntuhan Hilafah Kekilafan Islam Berakhir Pada Tanggal 3 Maret 1924 Saat Mustafa Kamal Yang Disokong Inggris Menggulingkannya Jauh Sebelum Itu Hilafah Islam Sudah Mulai Melemah Karena Hantaman Barat Mesir Diserang Dan Dicacah Perancis Pada Bulan Juli Inggris Melalui Agenya Abdul Aziz Bin Muhammad Bin Saud Berupaya Menyerang Daulah Islam Dari Dalam Dengan Memanfaatkan Gerakan Wahabi Wahabi Menghajar Dan Menduduki Kuwait Pada Tahun 1788 Mekah Diserang Dan Ditempati Tahun 1803 Dan Medinah Diterjang Pada Tahun 1804 Dan Masih Panjang lagi Kita Lihat Benderanya Bendera Negara Di Negeri Muslim Kebanyakan Bendera Negara Di Negeri Muslim Terpengaruh Oleh Tipe Bendera Yang Digunakan Oleh Barat Akan Tetapi Bendera Tersebut Juga Menunjukkan Kontinuitas Penggunaan Bentuk Yang Biasa Digunakan Pada Masa Kekalapan Islam Meskipun Bentuk Itu Telah Mengalami Perubahan Makna Kita Lihat Gambar Gambarnya Nah Ini Kita Lihat Negeri Negeri Muslim Menggunakan Bendera Dengan Pola Yang Ada Di Barat Misalnya Pola Bikale Pada Bendera Polandia Ini Pola Bikale Bendera Indonesia Ini Pola Tribar Bendera Hungaria Ini Pola Tribar Bendera Zaman Ini Pola Trikale Bendera Perancis Ini Pola Trikale Bendera Mali Bendera Bahamas Berpola Triangle Ini Bendera Sudan Berpola Triangle Jadi Bentuk-bentuk Bendera Seperti yang Kita Pelajari Di Feksi Logi Tadi Teraplikasikan Di Dalam Bentuk Bendera Setelah Masa Kekilapan Uslam Nah Kontinuitasnya Penggunaan La Ilah Allah Muhammad Rasulullah Atau Kalimat Tauhid Itu Ada Di Bendera Arab Saudi Tetap Brown Atau Warahnya Tidak Hitam Dan Ada Gambar Perdang Yang Memakai Bulan Sabi Dan Bitang Banyak Ini Ada Turki Ada Tunisia Atau Bahkan Bendera Gam Di Aceh Singapura 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 Bulan Sabi Dan Bintang Tetapi Maknanya Berbeda Lima Bintang Pada Bendera Singapura Melambangkan Demokrasi Perdamaian Perkembangan Hukum Dan Kesamaan Nah Jika Jika Tadi Kita Melihat Bendera Pada Pemerintahan Setelah Silafah Islam Runtuh Kita Akan Melihat Bendera Organisasi Islam Bagaimana Penggunaannya Nah Pada Bendera Organisasi Islam Itu Nanti Saya Bagi Antara Organisasi Yang Memakai Liwa Roya Dan Organisasi Tanpa Liwa Roya Nah Yang Memakai Liwa Roya Itu Saya Bagi Yang Hisbut Harir Dan Yang Bukan Hisbut Tahrir Kita Akan Melihat Bahwa Hisbut Tahrir Bukan Satu Satunya Organisasi Islam Yang Memakai Liwa Dan Roya Atau Bendera Tauhqib Ini Organisasi Yang Tidak Memakai Liwa Roya Tetapi Masih Menggunakan Charge Atau Tulisan Atau Lafad Kalimat Zahadat Ini Bendera Hamas Warnanya Hijau Kayak Bendera Arab Saudi Tulisannya Putih Tulisan Zahadat Ini kan La Ilaha Allah Allah Yang Di Tengah Ini Dibuat Agak Tinggi Ini Bendera Hamas Ini Bendera Hamas Versi Lain Tetapi Warnanya Hijau Dan Tulisannya Tulisan Tauhid Kalau Yang Bendera Berwarna Hijau Di Indonesia Yaitu Yang Memakai Yang Terkenal NU Ini Ikhwanul Muslimin Mesir Juga Berwarna Hijau Nah Ada Yang Menarik Yaitu Bendera Muhammadiyah Calimat Zahadat Dan Bentuk Mirip Surya Majapahit Di Ground Hijau Pada Bendera Muhammadiyah Jadi Ada Tulisannya La Ilai Allah Muhammad Tulus Allah Ini Cal Seperti Surya Majapahit Itu Selain Muhammadiyah Juga Digunakan Oleh Persis Selain Untuk Bendera Ada Pula Kalimat Tauhid Yang Dipasang Di Umbul Umbul Ini Dipasang Oleh Warga Di Kadipiro Yogyakarta Untuk Menyambut Ramadan Di Gerbang Sekaten Tahun 2010 Itu Juga Ada Kalimat Tauhid La Ilaha Muhammad Rasulullah Apalagi Kalau Hiasan Dinding Itu Banyak Sekali Kalimat Tauhid Ini Di Masjid Al-Muhtar Isi Yogyakarta Itu Juga Biasanya Lapat Tauhid Bahkan Sebenarnya Kalimat Tauhid Itu Tidak Asing Dipakai Pada Lembaran Kain Penutup Keranda Ini Saya Portret Di Kampung Saya Ini Mengingatkan Kita Pada Jurit Prajurit Yang Meninggal Pada Medan Perang Atau Kalau Sekarang Prajurit Prajurit Atau Tentara Tentara Itu Misalnya Tentara Amerika Itu Juga Ketika Meninggal Juga Ditutup Dengan Bendera Ada Pun Chart Bulan Sabit Itu Juga Banyak Ditemukan Di Kalangan Umat Muslim Selain Untuk Bendera Negara Juga Untuk Bendera Organisasi Atau Laskar Atau Gerakan Ini Bulan Sabit Bintang Untuk Bendera Laskar Hisbollah Ini Kartos Wiryo Sedang Berpose Di Depan Bendera Bulan Sabit Bintang Ini Bendera NII Nah Kalau Ini Bendera DITII Aceh Bulan Sabit Bintangnya Ada Empat Bahkan Bulan Sabit Itu Juga Dipakai Untuk Bendera Peta Bulan Sabit Dan Bintang Berpadu Dengan Matahari Pada Dai Dan Ki Bendera Peta Partai Politik Di Indonesia Juga Banyak Menggunakan Bulan Sabit Ini Bulan Sabit Dan Bintang Di Bendera PSII Dan Masumi Saat Memilu 1955 Kalau Ini Bulan Sabit Dan Bintang Di Bendera PBB Saat Pawai Tanggal 29 Juli 2011 Di Jakarta Nah Mari Kita Melihat Liwa Dan Roya Pada Organisasi Islam Saya Bagi Dua Pertama Liwa Dan Roya Di Organisasi Islam Selain Hisbut Tahrir Jadi Kita Akan Melihat Bahwa Liwa Dan Roya Itu Tidak Hanya Hisbut Tahrir Yang Memakai Nih Ini Usama Bin Laden Yang Sedang Berpose Di Depan Roya Ini Roya Negara Emirat Kaukasus Namun Disana Juga Terdapat Gambar Pedang Roya Di MMI Majelis Mujahidin Indonesia Ini Liwa Dan Roya Dengan Lingkaran Di HSM Somalia HSM Itu Harakoh As-Sabab Al-Mujahidin Ini Militer Sipil Yang Menggunakan Liwa Dan Roya Nah Ini Roya Dengan Lingkaran Putih Di Al-Qaeda Aceh Ini Atau Media Masa Menyebutnya Sebagai Al-Qaeda Nah Benderanya Itu Liwa Tetapi Ada Bulatnya Bulatnya Tadi Itu Adalah Stempelnya Nabi Muhammad Tag Nya Muhammad Rasulullah Dari Bawah Yang Memakai Simbol Lingkaran Dengan Muhammad Rasulullah Tag Nya Dari Bawah Harun Yahya Atau Penerbitnya Harun Yahya Nah FUI Forum Umat Islam Itu Juga Memakai Aliwa Tetapi Bawahnya Ada Tulisannya Ada Tulisan Organisasi Forum Umat Islam FUI Tapi FUI Yang Ada Di Jogja Yang Sekarang Itu Singkatannya Bukan Forum Umat Islam Forum Ukwah Islam Nah Ada Yang Menarik Podium Berselubung Bendera Dengan Kalimat Sehadat Di Masjid Kuitang Jakarta 24 April 1943 Ini Aliwa Di Jakarta Tahun 43 Ini Jauh Sebelum Misbit Harir Datang Jadi Memang Lewa Roya Ini Menjadi Identitas Umat Muslim Coba Kita Baca Keterangannya Jauh Sebelum Organisasi Organisasi Itu Menggunakan Lewa Dan Roya Di Indonesia Pernah Terlihat Penggunaan Bendera Bertuliskan Kalimat Sahadat Yang Digunakan Untuk Selubung Podium Ini Terjadi Di Masjid Kuitang Jakarta Tanggal 24 April 1943 Ketika itu Abdul Muniam Inada Seorang Muslim Dari Jepang Berceramah Dalam rangka Mencari Dukungan Perang Asia Timur Raya Telah Telah Htid 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 Juga Menyelubungi Podium Dengan Lewa Dan Roya Gambar 4 29 Nanti Kita Akan Melihatnya Tapi Sekarang Kita Lihat dulu Tidak Tidak Festival Dan Gambar Senjata Otomatis AK-47 Produksi Mujahidin Bet Seperti itu Dijual Bebas Dan Mudah Didapati Di Pameran Buku Islam Yogyakarta Selain Itu Roya Juga Sering Dibubuhkan Di Topi Sebagaimana Yang Dipakai Panglima Hotop Hotop Adalah Pejuang Afganistan Yang Kemudian Ikut Berjuang Di Cet Nah Bahkan Lewa Roya Atau Yang Lewa Itu Sering Dijumpai Untuk Ditempelkan Pada Benda Benda Praktis Hari Hari Ini Kita Lihat Ini Saya Potret Ketika Di Jalan Lihat Wanita Naik Motor Helm Ada Liwa Ini Pasti Bukan Muslimah Hisbitarir Ini Karena Tidak Mungkin Muslimah Hisbitarir Tidak Memakai Kerudung Nah Sekarang Kita Masuk Di Inti Penelitian Ini Khususnya Pada Penggunaan Liwa Roya Yaitu Liwa Dan Roya Di Hisbitarir Kesadaran Penggunaan Liwa Dan Roya Di Ht Dimulai Sejak Awal Paling Tidak Sejak Partai Ini Didirikan Di Yerusalem Palestina Pada Tahun 1953 Oleh Takiuddin Annabani Hal Ini Terindikasi Dalam Buku Resmi Ht Karya Annabani Yang Diterbitkan Pada Tahun Itu Zom Zom Islam Atau Perhatiran Hidup Dalam Islam Lebih Rinci Muhammad Takiuddin Ibrahim Mustafa Ismail Yusuf Annabani Demikian Nama Panjangnya Membahas Liwa Dan Roya Di Buku As-Sahsyah Al-Islamiyah Atau Kepribadian Islam Ini Semua Dibahas Dalam Konteks Bendera Itu Adalah Bendera Milik Umat Islam Bukan Bendera Sebagai Milik Organisasi Dalam Penyebaran Gagasanya Ht Mencetak Puluhan Buku Resmi Yang Ditulis Dalam Bahasa Setempat Disamping Bahasa Arab Sebagai Bahasa Asli Kitab-kitab Itu Harus Dipelajari Angkutanya Sebagaimana Telah Disingkung Di Muka Sebagian Isi Buku Itu Membicarakan Liwa Dan Roya Maka Tidak Aneh Jika Di Seluruh Kepengerusan Ht Menggunakan Bendera Yang Sama Pengibaran Liwa Dan Roya Antara Lain Dapat Dilihat Di Libanon Palestina Mesir Bangladesh Pakistan Inggris Maupun Australia Ini Kita Lihat Ini Roya Dibibarkan Di Beirut Ini Liwa Roya Di Palestina Ini Di Mesir Ini Di Bangladesh Ini Di Pakistan Ini Di Inggris Di London Ini Di Australia Semuanya Memakai Liwa Roya Semua Memakai Liwa Roya Karena Memang Hizbid Tahrir Berusaha Menerapkan Islam Secara Kafah Secara Keseluruhan Termasuk Penggunaan Bendera Perjuangan HTI Secara Terbuka Baru Bergeliat Saat Reformasi Di Awal Tahun 2000 Bahkan HTI Didaftarkan Secara Resmi Sebagai Ormas Organisasi Masa Di Depdakri Ditjen Kesbang Kesatuan Bangsa Di era Reformasi HTI Mulai Mengibarkan Liwa Dan Roya Secara Terbuka Nah Ini Penggunaan Liwa Roya Pengibaran Liwa Dan Roya Oleh Peserta KKI Di Stadion GBK Tanggal 12 Agustus 2007 Ini Aksi Pengibaran Liwa Dan Roya Saat KKI Sekarang Kita Lihat Aksi Pengibaran Liwa Dan Roya Di Berbagai Kota Di Indonesia Ini Di Jakarta Saat Konjab 1432 Hijriah Atau Tahun 2011 Konjab Itu Konferensi Rojab Ini Liwa Dan Roya Di Aceh Dan Ini Di Medan Ini Di Bangka Ini Di Jawa Barat Memakai Kuda Ini Di Makassar Ini Di Sulawesi Di Kalimantan Semua Memakai Liwa Roya Liwa Di Hati Papua Di Jayapura Saat Konjab 2011 Ini Skema Posisi Liwa Dan Roya Dalam Konteks Sejarah Dimulai Dari Periode Jahiliah Periode Nabi Muhammad Salam Periode Khulafah Ur-Rosiddin Periode Dari Khilafah Umawiyah Hingga Usmaniyah Dan Periode Setelah Keruntuhan Khilafah Nah Pada Periode Ini Saya Bagi Dua Penggunaan Bendera Negara Di Negeri Muslim Dan Penggunaan Bendera Pada Organisasi Islam Nah Yang Diorganisasi Islam Itu Saya Bagi Dua Yang Tidak Menggunakan Lewatan Royal Dan Yang Menggunakan Lewatan Royal Nah Yang Menggunakan Saya Bagi Dua Lagi Yang Selain Isbutharir Dan Isbutharir Nah Ini Kita Sudah Melihat Yang Isbutharir Juga Isbutharir Indonesia Nah Nanti Semakin Mengerucut Kita Akan Melihat Di HDI Di Kita Di Bab Tiga Yaitu Konteks Budaya Liwan Dan Royal Dalam Konteks Budaya Isbutharir Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Kita Melihat Sistem Budaya Tidak Akan Saya Terangkan Secara Detail Yang Penting Adalah Apa Yang Dipelajari Para Aktivis Isbutharir Pertama Adalah Mempelajari Tentang Keimanan Jadi Keimanan Sebagai Konsep Dasar Paling Depan Dalam Nizumul Islam Berjudul Jalan Menuju Iman Tiga Pertanyaan Dasar Mengawali Pembahasan Yaitu Dari Mana Kehidupan Berasal Untuk Apa Kehidupan Manusia Di Dunia Dan Kemana Setelah Kehidupan Ini Pertanyaan Ini Dukupas Habis Pada Pertemuan Awal Untuk Menjawab Pertanyaan 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 Cara yang Ditempuh Adalah Dengan Memperhatikan Alam Kehidupan Dan Manusia Ketika Hal Itu Memiliki Sifat Terbatas Dan Tergantung Dengan Yang Lain Sesuatu Yang Bersifat Terbatas Dan Tergantung Dengan Yang Lain Membutuhkan Hal Yang Tidak Terbatas Dan Tidak Tergantung Dengan Yang Lain Yaitu Pencipta Atau Alkholik Dengan Demikian Keberadaan Pencipta Adalah Keniscayaan Atau Wajibul Wujud Karena Tidak Terbatas Pencipta Tidak Atau Tidak Berawal Dan Tidak Berakhir Selanjutnya Berdasarkan Naluri Beragama Yang Perwujudannya Dapat Berupa Pengagungan Atas Sesuatu Manusia Akan Berusaha Beribadah Kepada Pencipta Untuk Melakukannya Manusia Memerlukan Perdoman Yang Berasal Dari Pencipta Sebagaimana Keterangan Ulama Lain An-Nabani Menyatakan Bahwa Al-Quran Merupakan Perdoman Yang Berasal Dari Pencipta Hal Ini Dibuktikan Dengan Ayat Yang Berisi Tantangan Bagi Yang Meragukannya Para Peraku Diminta Untuk Membuat Surat Yang Semisal Dengan Al-Quran Tantangan Semacam Itu Antara Lain Terdapat Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 23 Ini Bahasa Arab Ada Di Catatan Kaki A'udhu Bleh Menasyaitan Najim Wa'ilkuntum Firaybim Mimma Nazzalna Ala Abdina Faktu Bisuratim Mim Mithlih Wat'u Suhada Akum Mindun Lahi Ilkuntum Sodikin Dan Jika Kamu Dalam Keraguan Tentang Al-Quran Yang Kami Wahyukan Kepada Hamba Kami Yaitu Muhammad Buatlah Satu Surat Yang Semisal Dengannya Dan Ajaklah Penolong Penolong Selain Allah Jika Kamu Orang Orang Yang Benar Hingga Kini Tantangan Tersebut Tidak Terjawab Ayat Selanjutnya Mempertegas Fa'il Lam Taf'alu Walang Taf'alu Fattakun Narolati Waku Duhanna Suwal Hijaroh U'iddat Lilka Firin Maka Jika Kamu Tidak Dapat Membuat Dan Pasti Kamu Tidak Akan Dapat Membuat Peliharalah Dirimu Dari Neraka Yang Bahan Bakarnya Manusia Dan Batu Yang Disediakan Bagi Orang Orang Kafir Dengan Demikian Hati Menegaskan Kemujizatan Bahwa Al-Quran Dari Pencipta Tidak Terbantahkan Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Membawa Al-Quran Sebagai Mujizatnya Mengindikasikan Kedudukannya Sebagai Nabi Dengan Demikian Jawaban Atas Pertanyaan Uh Datul Kubro Diatas Adalah Alam Kehidupan Dan Manusia Berasal Dari Allah Kehidupan Di Dunia Untuk Beribadah Sesuai Dengan Al-Quran Surat Azariyat Ayat 56 Bunyinya Dan Setelah Kehidupan Dunia Terdapat Hisap Atau Perhitungan Setelah Dihisap Manusia Yang ketika Hidup Di Dunia Sesuai Dengan Ketentuan Allah Akan Berada Di Surga Yang Sebaliknya Ada Di Neraka Masih Di Dalam Nizomul Islam Anabani Menyatakan Bahwa Islam Mengatur Seluruh Aspek Kehidupan Manusia Yaitu Hubungan Manusia Dengan Pencipta Dengan Dirinya Sendiri Dan Dengan Sesama Hubungan Manusia Dengan Alkoholik Tercakup Dalam Perkara Akidah Dan Ibadah Hubungan Manusia Dengan Dirinya Sendiri Terangkum Dalam Urusan Akhlak Makanan Dan Pakaian Sedangkan Hubungan Manusia Dengan Sesamanya Berada Dalam Ranah Ekonomi Sosial Pendidikan Pemerintahan Politik Luar Negeri Dan Ukubat Atau Sanksi Dengan Demikian Islam Tidak hanya Memerintahkan Sholat Atau Puasa Islam Juga Tidak Sekedar Mengajarkan Bagaimana Caranya Menutup Aurat Atau Menunjukkan Makanan Yang Halal Dan Haram Akan Tetapi Islam Juga Mengatur Negara Dengan Kata Lain Islam Menurut Anabani Memiliki Dua Aspek Yaitu Akidah Yang Diperoleh Berdasarkan Akal Akidah Akliah Dan Peraturan Yang Terlahir Darinya Dengan Kata Lain Ideologi Meliputi Aspek Pemikiran Fikro Dan Metode Atau Toriko Adapun Akidah Didefinisikan Sebagai Pemikiran Menyeluruh Tentang Alam Semesta Manusia Dan Kehidupan Serta Tentang Keberadaan Dan Hubungannya Dengan Sebelum Dan Setelah Kehidupan Berdasarkan Definisi Itu Anabani Menulis Bahwa Di Dunia Ini Hanya Terdapat Tiga Ideologi Yaitu Kapitalisme Sosialisme Dan Islam Saya Membahas Juga Hukum Tentang Benda Yang Nanti Kaitannya Dengan Aliwak Dan Aroya Ini Tentang Aktivitas HTI Diy Terkait Liwak Dan Roya Pengadaan Liwak Dan Roya Apa Liwak Dan Di Atau Kadang Yang Ukuran Khusus Dibuat Oleh Aktivis HTI Ini Eko Pujianto Pemilik Ah Santa Memperlihatkan Screen Sablon Untuk Pembuatan Liwak Dan Roya Dalam Masih Loh Itu Kadang Liwak Dan Roya Juga Dipegang Oleh Anak Kecil Atau Kadang Dibagi Bagikan Biasanya Anak Aktivis Spitarir Bermain Dengan Bendera Liwak Dan Roya Aktivitas Penggunaan Liwak Dan Roya Itu Paling Sering Di Masih Rho Masih Rho Artinya Jalan Kaki Tapi Secara Umum Disebut Demonstrasi Ini Di Nol Kilometer Jogja Aksi Yang Dilakukan Disputarir Selalu Memakai Liwak Dan Roya Namun Di Dalam Aksi Itu Juga Disebutkan Bahwa Liwak Dan Roya Itu Bukan Bendera Disputarir Orator Orator Selingkali Mengajak Untuk Mengibarkan Liwak Dan Roya Dan Menyatakan Bahwa Liwak Dan Roya Itu Bukan Bendera Disputarir Atau Bendera Organisasi Yang Lainnya Tetapi Bendera Islam Itu Yang Sering Disampaikan Dulu Ketika HTI Itu Belum Dicabut BHB Jika Melakukan Masyikro Itu Akan Membawa Liwak Dan Roya Ini Liwak Dan Raya Disamping Balon Wanawani Dalam Pahwe Menjelang Ramadhan Ini Beberapa Kegiatan Yang Memakai Liwak Dan Raya Termasuk Ketika Isputarir Melakukan Posko Peduli Merapi HTI Tahun 2010 Liwak Dan Raya Kecil Ditempel Di Dekat Pintu Dan Juga Yang Besar Nah Ini Ketika Idul Adha Di Dekat Mimbar Itu Seringkali Dipasang Raya Saya Memotret Ini Siswa BBPT Sedang Berpose Namun Demikian Tidak Semua Aktivitas Isputarir Itu Memakai Liwak Dan Raya Nah Ini Beberapa Aktivitas Yang Tidak Memakai Liwak Dan Raya Ini Diskusi Intelektual Muslim Tanpa Liwak Raya Training Pemuda Itu Juga Tidak Menggunakan Ini Juga Acara Apa Pengajian Gitu Juga Tidak Menggunakan Jadi Tidak Seluruh Kegiatan Isputarir Menggunakan Liwak Dan Raya Sekarang Kita Masuk Di Artefak Derivasi Liwak Dan Raya Ini Membicarakan Masalah Logo HTI Untuk Itu Kita Lihat Gambarnya Dulu Nah Ini Logo HTI Yang Dipakai Saat Penelitian Ini Sebelumnya Logonya Seperti Ini Baik Kita Baca Keterangannya Di Antara Berbagai Artefak Yang Terinspirasi Liwa Dan Raya Logo HTI Adalah Yang Paling Nyata Logo Yang Dibuat Tahun 2006 Itu Memiliki Keunikan Jika Digunakan Di Bidang Gelap Gambar Bendera Pada Logo Tersebut Menjadi Liwa Sebaliknya Kalau Digunakan Di Bidang Terang Gambar Itu Menjadi Roya Logo Yang Digunakan HTI Di Seluruh Hulayah Indonesia Ini Diciptakan Oleh Anggota HTI DIY Andika Dwi Jatmiko Yang Juga Alumnus Fakultas Seni Rupa Isi Yogyakarta Dan Dosen Desain Grafis Di Atvi Yogyakarta Jika Bidangnya Gelap Maka Benderanya Menjadi Liwa Jika Bidangnya Terang Menjadi Roya Logo HTI Memang Menggunakan Bendera Liwa Atau Roya Namun Logo Ini Tidak Pernah Dipakai Sebagai Bendera Bendera Dengan Logo HTI Itu Tidak Ada Yang Ada Bendera Itu Adalah Bendera Liwa Atau Roya Kesimpulannya HTI Memang Tidak Punya Bendera Tidak Memiliki Bendera Khusus Yang Mencantumkan Logonya Yang Dipakai Adalah Bendera Liwa Roya Atau Bendera Tauhid Atau Bendera Rasulullah Atau Bendera Islam Lafad Tauhid Dengan Bola Roya Itu Juga Kerap Diterapkan Pada Jaket Atau Pada Mobil Maupun Motor Maupun Untuk Souvenir Terkadang Juga Ada Karya-karya Plesetan Ini Misalnya Apropriasi Naruto Membawa Roya Baik Baik Kita Kita Akan Melihat Skema Budaya HDI DIY Ini Budaya HDI DIY Saya Bagi Menjadi Tiga Yaitu Sistem Budaya Kegiatan Dan Artefal Bab Empat Yaitu Estetika Semiotis Liwa Dan Roya Material Dan Teknik Roya Dengan Sablon Positif Di Kain Satin Jadi Putihnya Ini Sablon Dengan Demikian Sisi Belakang Tidak Tampak Ini Jika Dilihat Dari Belakang Polos Ada Juga Roya Dengan Sablon Negatif Jadi Tembus Pandang Yang Dicat Itu Hitamnya Kalau Yang Putihnya Yang Hitam Maka Baik Dari Sisi Kanan Maupun Sisi Kiri Akan Tampak Tulisan Akan Tetapi Sisi Yang Sebelahnya Itu Terbaca Terbalik Ada Bahan Yang Digunakan Untuk Membuat Bendera Itu Bermacam Macam Ini Dibuat Dengan Kain Drill Ini Dibuat Dengan Kertas Ini Dengan Vinyl Yang Diprint Sekarang Kita Lihat Bentuk Ternyata Di HTI DI Itu Macam Macam Bentuk Kaligrafinya Komposisi Hot Paling Mirip Dengan Yang Tertera Di Logo HTI Kalau Yang Ini Huruf Wawu Dalam Di Sudut Kiri Bawah Saling Bertumpukan Kalau Ini Kan Tidak Bertumpukan Wawu Dalam Proporsi Panjang Dan Lebar Dari Chart Ini Lebih Kecil Jika Dibanding Yang Tadi Komposisi Hot Berbentuk Lingkaran Lafad Allah Terletak Menonjol Di Bagian Tengah Atas Komposisi Maupun Proporsi Huruf Dan Ketebalannya Tidak Menunjukkan Konsistensi Dari Semua Bendera Yang Dipakai Hisbut Harir Tidak Ada Yang Mencantumkan Logo Hisbut Harir Misalnya Bendera Hitam Terus Ini ada Logo Hisbut Harir Terus Dengan Gambar Bendera Ini Ukuran Dan Rasio Ini Ukurannya Dan Rasionya Misalnya Ada Yang 85 X 60 Ada Yang 85 X 55 96 X 74 400 X 300 Ada Juga Yang Memakai Banting Atau Rumbai Tapi Tidak Semuanya Memakai Rumbai Ini Display Paling Sering Liwa Dan Roya Dikibarkan Langsung Dengan Tongkat Kadang Liwa Dan Roya Dikibarkan Pada Satu Tongkat Liwa Dan Roya Dipasang Di Podium Liwa Dan Roya Dipasang Vertikal Dan Digantung Di Langit Langit Liwa Dan Roya Dipasang Berselang Seling Saat Seminar Rojab Liwa Dan Roya Dipentangkan Dengan Tangan Tidak Selalu Menggunakan Tongkat Nah Ini Adalah Subah Penting Yang Sekarang Banyak Dipersoalkan Saya Baca Liwa Dan Roya Sebagai Simbol Islam Keterkaitan Liwa Dan Roya Dengan Islam Dalam Konteks HTI Diy Ditegaskan Melalui Pernyataan Rosit Supriyadi Ketua DPD HTI Diy Bahwa Bendera Tersebut Bukanlah Bendera HTI Atau Organisasi Tertentu Tapi Bendera Islam Selain Itu Secara Terbuka Dalam Aksi Mengutuk Rencana Pembakaran Al-Quran Di Depan Kantor Post Pusat Yogyakarta Tanggal 29 Agustus 2010 Orator Aksi Menyerukan Kibarkan Liwa Dan Roya Bendera Itu Adalah Bendera Rasulullah Bendera Umat Islam Bukan Bendera Organisasi Manapun Hubungan Liwa Dan Roya Dengan Islam Dapat Dilihat Pada Caj Bendera Tersebut Yaitu Kalimat Sahadat Pernyataan La Ilaha Allah Muhammad Rasulullah Hanya Ada Di Dalam Islam Dan Menjadi Syarat Mutrat Yang Harus Diucapkan Seseorang Ketika Menyatakan Keislamannya Kalimat Tersebut Juga Selalu Dibaca Saat Orang Muslim Melaksanakan Sulat Sekarang Nilai Ikonisnya Nilai Ikonis Pada Liwa Dan Roya Di HTI Diy Mengindikasikan Bendera Tersebut Memiliki Kesamaan Dengan Acuanya Dalam Hal Ini Acuan Tersebut Adalah Bendera Yang Digunakan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dengan Kata Lain Liwa Dan Roya Di HTI Diy Bernilai Ikonis Karena Meniru Bendera Rasulullah Peniruan Seperti Ini Sesuai Dengan Pendapat LG News Ia Menyatakan Bahwa Penggunaan Warna Bendera Oleh Umat Islam Merupakan Peniruan Terhadap Bendera Pemimpinnya Ini Berbeda Dengan Bangsa China Yang Mengidentifikasi Setiap Warna Bendera Dengan Konsep Filsafat Atau Agama Bukan Hanya Bangsa China Warna Bendera Dengan Simbol Ajaran Tertentu Dapat Ditemui Di Belahan Bumi Manapun Misalnya Pada Jabana Ramsi Atau Panji Enam Wana Yaitu Bendera Budis Yang Dibuat Oleh De Silva Dan Kolonel H.S. Olcott Putih Melambangkan Kesucian Merah Berarti Cinta Kasih Biru Merepresentasikan Bakti Kuning Bermakna Kebijaksanaan Orangnya Menyimbolkan Keaktifan Dan Campuran Kelima Warna Tersebut Melambangkan Aura Buddha Selain Itu Pada Bendera India Putih Melambangkan Kedamaian Dan Kebenaran Di Bendera Kanada Merah Berarti Pengorbanan Dan Bendera Perancis Merah Berarti Kebebasan Dan Di Kuwait Merah Merah Merupakan Di HTI Penggunaan Warna Putih Pada Liwa Atau Hitam Pada Roya Sama Sekali Tidak Menyimbolkan Pemaknaan Seperti Itu Warna Ground Tersebut Demikian Pula Dengan Charge Semata Mata Dimaksudkan Sebagai Peniruan Terhadap Bendera Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Islam Peniruan Terhadap Perbuatan Rasulullah Adalah Sesuatu Yang Biasa Dalam Ibadah Hal Seperti Itu Disebut Tau Kiviyah Secara Visual Terdapat Juga Perbedaan Khot Atau Jenis Kaligrafi Arab Dalam Liwa Dan Roya Yang Digunakan HTI D.I. Dengan Yang Digunakan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Khot Sulus Yang Digunakan HTI D.I. Belum Dikenal Pada Zaman Nabi Muhammad Saat Itu Khot Yang Ada Masih Sederhana Khot Sulus Diciptakan Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Wafat Bentuk Sulus Tidak Dapat Dilepaskan Dari Kodifikasi Yang Dilakukan Ibnu Muklah Asisten Khalifah Bani Abasyah Yang Lahir Pada Akhir Abad Ke Sembilan Saat Zaman Nabi Langgam Khot Masih Sederhana Sebagaimana Yang Tertera Pada Surat Nabi Menanggapi Hal Ini HTI Menggunakan Analogi Pemakaian Khot Dalam Al-Quran Yang Berbeda Antara Masa Kini Dengan Yang Ada Pada Zaman Nabi Jika Al-Quran Menggunakan Khot Yang Ada Pada Zaman Nabi Muhammad Maka Akan Suka Dibaca Selain Itu Penggunaan Khot Tertentu Tidak Diwajibkan Dalam Syariat Islam Ini Ini Masih Ada Nilai Indeksikal Pengalaman Estetis Sabab EDIY Terkait Liwar Roya Efek Energetis Efek Logikal Dan Ringkasan Kita Lihat Skemanya Ini Liwar Roya Dilihat Dari Pengalaman Estetis Objek Estetis Dan Nilai Estetis Yang Tadi Sudah Dipincarkan Adalah Nilai Simbolis Dan Nilai Ikonis Belum Lagi Nanti Ada Nilai Indeksikal Dan Sebagainya Yang Silahkan Bisa Dibaca Sendiri Baik Sekarang Kita Masuk Ke Bab Akhir Yaitu Kesimpulan Kesimpulan Ada Beberapa Lembar Saya Bacakan Hanya Beberapa Kalimat Saja Dalam Konteks Waktu Terlihat Liwar Dan Roya Pertama Kali Digunakan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Setelah Mendirikan Negara Islam Di Madinah Pada Tahun 622 Liwar Dan Roya Digunakan HTI Diy Sebagai Upaya Peniruan Terhadap Bendera Nabi Muhammad Dan Bendera Tersebut Liwar Dan Roya Tidak Dianggap Sebagai Bendera HTI Diy Organisasi Manapun Namun Bendera Milik Umat Islam Baik Ini Di Belakang Ada Kepustakaan Ini Beberapa Ini Beberapa Referensinya Ada Daftar Istilah Dan Tentang Penulis Ini Nilai Tesis Saya Dalam Transkrip Akademik Tesis Saya Mendapat A Dan Mata Kuliah Lain Teori Kebudayaan Sejarah Dan Cabang Cabang Seni Metode Penelitian Seni Metode Penelitian Etnografi Metode Penelitian Sejarah Antropologi Seni Arkeologi Seni Estetika Manajemen Seni Rupa Komunikasi Seni Pengkajian Seni Rupa Satu Pengkajian Seni Rupa Dua Kritik Seni Rupa Maupun Seminar Seni Rupa Saya Mendapatkan Nilai A Selain Satu Mata Kuliah Yang Mendapatkan B Dengan Demikian Indeks Prestasi Saya 3,94 Alhamdulillah Saya Mendapat Pihak Penghargaan Dari UGM Maupun Dari Sekolah Pasca Sarjana Sarjana UGM Atas prestasi Yang telah Dicapai Sebagai Lulusan Program S2 Sekolah Pasca Sarjana Dengan Predikat Kumlot IPK 3.94 Dalam Wisuda Tanggal 25 Juli 2012 Ini Ijazah Saya Dari Universitas Gajah Mada Atau UGM Yang Diberikan Pada Tanggal 25 Juli 2012 Demikian Isi Tesis Saya Rekan-rekan Painting Explorer Channel Memang Selain Melukis Saya Memang Menulis Di Majalah Seni Seperti Visual Art Seperti Majalah Galeri Maupun Dulu Juga Menulis Buletin Makna Saya Juga Menulis Buku Estetika Ini Lukisan Tentang Kalimat Tauhid Atau Sahadat Yaitu Kalau Rekan-rekan Melihat Garis-garis Yang Ada Di Background Karya Ini Itu Adalah Kalimat La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Ini Kalimat Tauhid Atau Kalimat Sahadat Yang Menyatukan Umat Islam Jadi Ini Ada Berbagai Bangunan Bangunan Atau Peradaban Ini Ada Di China Ini Ada Di Timur Tengah Ini Ada Di Afrika Ini Ada Di Spanyol Ini Ada Di Turki Ini Ada Di Jogja Itu Semuanya Tersatukan Dalam Kalimat Sahadat Atau Kalimat Tauhid Nah Ini Dibuat Oleh Seorang Seniman Yang Sering Membuat Desain Desain Kaos Dakwah Dibuat Oleh Mas Radif Yang Terkenal Dengan Kaos Surban Nah Ini Juga Mas Radif Meaplikasikan Lukisan Ini Lukisan Sahadat Satukan Umat Ini Di Dalam Kaos Baik Rekan Rekan Painting Explorer Channel Terima Kasih Sudah Mengikuti Video Ini Silahkan Rekan Rekan Dapat Mengikuti Video Video Saya Yang Lain Tentang Berkesenian Khusususnya Tentang Melukis Bagaimana Praktek Melukis Maupun Tentang Teori-teori Seni Atau Estetika Dan Juga Banyak Video Saya Menayangkan Tentang Menayangkan Tentang Seni Dalam Perspektif Peradaban Islam Juga Banyak Mengupload Kegiakan Kesenian Jaring Seniman Muslim Hot Rekan Rekan Yang Gemar Berkesenian Terutama Melukis Teman Teman Bisa Melihat Banyak Sekali Video Tutorial Penciptaan Lukisan Terima Kasih Sudah Mengikuti Video Ini Silahkan Subscribe Painting Explorer Channel Terima Kasih Thank you Very Much Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima